Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, belum pun perdana menteri dilantik namun jawatan nomor 2 menjadi rebutan dan dikatakan kian panas ketika ini. Mari kita ikuti berita seterusnya, 19 hari bulan Ogos 2021 Dasyat. Perdana menteri belum dilantik jawatan nomor 2 mula jadi rebutan. Yang di Pertanagung masih belum memutuskan siapa akan dilantik sebagai perdana menteri. Yang ke-9 namun persaingan untuk kerusi nomor 2 dilihat sudah bermula. Dengan naik presiden UMNO, Ismail Sabri Yaakub dikatakan mungkin dilantik sebagai perdana menteri dan membentuk kerajaan baru. Propaganda mula dimainkan dengan mendakwa timbalannya adalah BERSATU. Antara nama yang disebut untuk mengisi jawatan tersebut adalah termasuk setiausaha agung BERSATU, Hamzah Zainuddin, dan anggota masjid tertinggi BERSATU, Rizwan Muhammad Yusuf dan Azmin Ali. Ketiga-tiga adalah bekas menteri kabinet dalam kerajaan perikatan nasional PN sebelum ini, yang diketuai Muhyiddin Yassin. Menurut utusan Malaysia, kumpulan yang menghaku sebagai penggerak awal BERSATU hari ini, mendesak agar jawatan timbalan pendana menteri diberikan kepada parti itu. Mereka mencadangkan Rizwan yang merupakan ahli parlimen alur gajah dilantik bagi jawatan itu. Katanya, Datu Sri Ismail Sabri Yaakub perlu dibantu oleh seorang timbalan pendana menteri, daripada bersatu yang benar-benar faham tentang halatuju tersebut. Calon yang difikirkan paling layak adalah Muhammad Rizwan, yang mana beliau sebelum ini adalah menteri tugas-tugas khas. Beliau juga antara pemimpin bersatu, yang paling awal membina parti bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin, atau digelar sebagai pengasas 12, sudah tentu Muhammad Rizwan antara orang yang amat faham perjuangan parti dakwa kenyataan berkenaan, yang dipetik oleh utusan semalam. Terdapat kabar angin bahwa persetujuan telah dicapai antara parti-parti politik, bahwa Ismail akan dilantik sebagai pendana menteri, manakala Hamzah sebagai timbalannya. Namun kabar angin itu disangkal seorang anggota masjid tertinggi bersatu, Abdul Latif Ahmad, yang menyifatkan dakwaan itu merupakan usaha untuk mengganggu gugat perpaduan yang telah dicapai oleh parti-parti tersebut. Itu hanyalah fitnah untuk mengerukan perpaduan yang sedang dijalin oleh semua parti, yang menyokong pencalonan ahli parlimen berah, katanya seperti yang dipetik oleh portal pnbbcppotal.com. Nama lain yang disebut-sebut akan dilantik sebagai timbalan pendana menteri, ialah Azmin, yang sebelum ini bersama PKR, sebelum menyertai bersatu susulan kris politik, yang dicetuskan daripada langkah seretan tahan lalu, menyastikan kejatuhan pakatan harapan. Terdahulu, yang dipertanagung meminta semua anggota parlimen, mengumpulkan nama pilihan mereka, untuk dilantik sebagai pendana menteri baharu. Berikutan pengunduran, Muhyiddin Yassin pada Isnin yang lalu. Jadi saudara dan saudari, seperti mana yang kita tahu hari ini, yang mana Agung telah berkenan menerimah menghadap anggota parlimen seorang demi seorang, sejak pagi tadi untuk mengesahkan sokongan mereka. Namun keputusannya, belum ditentukan sama ada. Yang dipertanagung, melantik Ismail Sabri sebagai pendana menteri, kerana mereka perlu untuk berbincang, dengan masjid raja-raja terlebih dahulu pada hari esok. Namun apa yang pastinya, keadaan semakin panas apabila, perebutan untuk jawatan no. 2 sekian memunca. Jadi saudara dan saudari, fikirkan dan sekali lagi, terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa, ribasa mengatakan, takpapun kau-kau, luatun keinginan. Sekian, bye-bye.